Tadi kita itu ya percuma kita berantem di dunia sesama orang Islamnya Ujung-ujungnya kita kumpul di surga Itu percuma Tadi gak usah saling menyalakan, saling menjelek-jelekan, menjatuhkan Justru kadang orang itu ya Ketika ada teman kita, sahabat kita melakukan maksiat Lalu kita menghina orang itu Menghina kemaksiatan orang itu Suatu saat kita sendiri akan Kualat, asa kualat ini Akan melakukan maksiat yang sama Kayak ada temannya yang gak sholat Lalu kita ejek, kita olah-olah Suatu saat kita ditakdir Meninggalkan sholat Ada temannya maksiat Lalu kita sakiti hatinya Suatu saat kita sendiri akan melakukan perbuatan maksiat yang sama seperti orang itu Tidak usah mengecek orang yang melakukan maksiat Takut diri kita besok melakukan maksiat yang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa ala kabrihi fil kubur wa ala aliyah sabi wa salim Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wahlu lukta tamilisani yafkogoli Rabbi zidni ilmah rizukni fahmah Wabarakatuhu Rabbi alimna alladhi anfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana Wa karabatin wa ashabin Lana fi dinina Allah ma'inna na'udhu bika min ilmin La yangfa' wa kalbin la yakshak Wa amalin la yurfa' Wa duain la yusma' Allah ma'inna na'udhu bika min azabil qabri Wa min azabil nar Min fitnatil mahya wal mamad Min fitnatil masihid dajjal Amin Allah ma'asalli ala sayyidina muhammadin Wa ala sayyidina muhammadin Ma'danil yudhi wal karam Mambail ilmi wal ilmi walikami wa barik Wa salim alhamdulillah Di malam hari ini kita semua Kita keterdara Allah Berjumpa kembali meneruskan Pembacaan kitab Nurul Iman Hadis yang ke 37 Dari 50 hadis Yang sudah kita baca Semoga jadi ilmu yang bermanfaat Dan barokah Kita diberi kemudahan untuk bisa Mengamalkan ilmunya Allah Syariatnya Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu'alaikum Dan seluruh keluarga Kerapat Sahabat Dan seluruh anak cucu kita Sampai hari kiamat Termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah Dan dicintai Rasulullah Sallallahu'alaikum Dirindukan dan membanggakan hati Rasulullah Sallallahu'alaikum Selamat dan bahagia dunia Sampai akhirat Dikumpulkan di surga Bersama Rasulullah Sallallahu'alaikum Al-Hadi niyat Walakul niyatin soliha Walakul iman Wasalafus soleh Biniyati liridwa ilaih ta'ala Wali syafa'ati Nabi Muhammad Sallallahu'alaikum Jami'a ba'ih wa'ihwani Minal ambiya wal musalin Jami'a li kulin Wasohabah Waqarabah Wa tabin Wa tabitabin Wa misani midin Jami'il malaikat Ilmukurrabin Wa jami'a malatil arsi Wa jami'iru asail Malaikatil arba'ah Radhi Allah'anhum Salatu wassalam Al-majma'in Jami'i walidaina Jami'a ba'ina Wa umadina Masyaihina Azwajina Duryatina Wa awladina Wa talamidina Wa rakyatina Asliqa'ina Wa qarabatin Wa jiwarina Wa duyufina Wa ashabina Wa ikhwanin Fiddin Minal muslimin Wal muslimat Wal mu'minin Wal mu'minat Aina makanum Masyarikil ardi Lama gharibi Al-lahiya Minum wal amat Wa jami'il ulamak Wal uliya Wa syuhada Al-madhkura Asma'um Fi hadhi Al-kutub Bila'awas Mu'alif Hadhi Al-kitab Ya'in Nabi Al-Mushafa Wal-Mujadab Muhammadin Sallallahu Al-Ali Wa alayhi Sallallahu Amin Asya'ulil Lala'ana Walahum Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Mimani Kamidin Iyakan A'budu Ayya Kana Sa'in Dina Suratul Mestagim Suratul Bismillahirrahmanirrahim Pertemuan kemarin Dijelaskan Hadis ke-36 Riwayat Sohabat Abdullah bin Amr bin Al-As R.A Bahwa Rasulullah S.A.W Berpesan Kepada Kita Semua Inna Allah Ta'ala Layak Bidul Ilma Intiza'an Yantazi Onghu Min Al-Ibadah Sesungguhnya Allah Tidak Pernah Mencabut Ilmu Pengetahuan Sesungguhnya Dengan Sesungguhnya Dari Dari Hamba Hambanya Allah Walakin Yak Bidul Ilma Bikob Bidil Ulama Tapi Allah Mencabut Ilmu Pengetahuan Dengan Cara Mencabut Ruhnya Para Ulama Jadi Semakin Banyak Kiai Banyak Ustadz Banyak Gus Banyak Ulama Yang Meninggal Dunia Semakin Terkikis Semua Ilmu Pengetahuan Yang Dibawa Rasul Rasul Sallallahu Sallam Makanya Iza Bakal Alim Kalau Orang Alim Itu Wafat Bakal Manfis Sama Waman Vilma Semua Penghuni Langit Malekat Malekat Allah Bersedih Menangis Semua Ikan Yang Ada Di Dasar Laut Semuanya Juga Menangis Sedih Ditinggalkan Orang Alim Semakin Ilmu Habis Semakin Ulama Habis Maka Semakin Orang Orang Yang Hidup Di Atas Bumi Tidak Ada Yang Mengingatkan Berarti Kerugian Besar Ketika Aset Aset Negara Aset Umat Islam Itu Meninggalkan Dunia Kayaknya Disini Dijelaskan Gitu Katanya Rasul Rasul Sesungguhnya Allah Tidak Pernah Mencabut Ilmu Pengetahuan Dari Hambanya Tapi Yang Allah Cabut Adalah Ruh Yang Ngerti Tentang Ilmu Sehingga Kalau Tidak Tersisa Satupun Orang Yang Berilmu Maka Semua Orang Akan Mengangkat Pimpinannya Dari Kalangan Orang Bodoh Yang Tak Berilmu Ketika Dia Si Pimpinan Itu Ditanyai Tentang Ilmu Dia Yang Jelas Memberikan Fatwah Tanpa Tanpa Didasari Ilmu Dia Tersesat Dan Menyesatkan Orang Lain Makanya Hidup Di Akhir Zaman Kayak Gini Ini Mepet Dajjal Mau Keluar Fitnanya Sudah Menyebar Di Seluruh Dunia Orang Orang Berilmu Pengajiannya Tidak Laku Banyak Orang Yang Males Ngaji Ilmu Sehingga Melakukan Ibadah Tanpa Didasari Ilmu Padahal Ibadah Kalau Tidak Di Ilmu Ini Tidak Sah Contohnya Orang Tidak Faham Salat Tidak 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 Karena Salat Sah Salat Harus Suci Dari Atas Kecil Dan Besar Itu Contohnya An Abisa Idin Al Khudri Bersama Sama An Abisa Idin An Abisa Radiyallahu Ta'ala An Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Kola Inna Allah Ta'ala Yakulu Li Ahlil Jannah Ya Ahlal Jannah Faya Kuluna Labbaika Rabbana Wasa'daika Wal Khairu Fi Yadaika Faya Kulu Al Raditum Faya Kuluna Wa Malana La 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 Nardo Ya Rabbi Wa Kud Ta'itana Malam Tukti Ahadan Min Khulkika Faya Kulu Ku'tikum Afdala Min Dalika Faya Kuluna Ya Ya Rabbi Wa Ayu Shai'in Afdalu Min Dalik Faya Kulu Uhillu Lakum Ridwani Fala Asghatu Alaikum Ba'dahu Abadan Ru'ahul Bukhari Wa Muslim Hadis Riwayat Sohabat Abu Sa'id Al-Khudri Beliau Pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Inna Allah Ta'ala Yakulu Li Ahlil Jannah Allah Pernah Allah Itu Besok Bilang Kepada Penghuni Surga Ya Ahlal Jannah Semua Umat Islam Umat Beriman Yang Masuk Surga Itu Semuanya Pasti Diomongi Sama Allah Ya Antara Ucapan Allah Firmanya Allah Kepada Ahli Surga Ya Ahlal Jannah Wahai Penghuni Surga Faya Kuluna Labbaika Rabbana Wasa' Daika Wal Semua Penghuni Surga Ketika Dipanggil Allah Mereka Semua Jawab Labbaika Wasa' Daika Wal Khair Fiyadika Kami Kabulkan Panggilan Mu Ya Allah Dengan Senang Hati Semua Kebaikan Berada Di Sisimu Berada Di Dalam Kekuasaan Bahasa Wal Khair Fiyadika Bukan Allah Punya Tangan Jadi Semua Kebaikan Semua Kenikmatan Surga Itu Hak Allah Hak Fituh Murni Allah Hak Preogatif Allah Fiyakulu Lalu Allah Bertanya Kepada Semua Penghuni Surga Apakah Kalian Relah Apakah Hati Kalian Ridho Apakah Hati Kalian Sudah Merasa Puas Tinggal Disurga Disurga Fiyakulu Semua Penghuni Surga Menjawab Ketika Ditanyai Apakah Kalian Sudah Puas Hatinya Sudah Ridho Tinggal Disini Bagaimana Mungkin Kami Semua Tidak Relah Bagaimana Mungkin Kami Semua Tidak Puas Tuhanku Sedang Engkau Sudah Memberikan Karunia Besar Yang Tidak Pernah Kau Berikan Kepada Makhluk 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 Yaitu Makhluk Makhluk Yang Dimasuk Kepada Neraka Bagaimana Mungkin Kami Tidak Ridho Kalau Tanya Apakah Kalian Relah Tinggal Disurga Yang Jelas Jawaban Kami Pasti Relah Mungkin Kami Tidak Ridho Sedang Dirimu Sudah Memberikan Karunia Besar Yang Tidak Pernah Kau Berikan Kepada Makhluk Makhluk Yaitu Yang Masuk Neraka Atau Yang Jadi Malaikat Atau Yang Jadi Binatang Penghuni Surga Ada Yang Manusia Ada Yang Bangsa Jin Karena Yang Allah Perintah Ibadah Itu Dua Makhluk Semua Umat Islam Meskipun Dia Lima Sihat Ujung Ujung Masuk Surga Semuanya Tanpa Terkecuali Yang Penting Di Dalam Arti Ada Modal Iman Allah Iman Rasul Allah S.W.S. Sebagaimana Dulu Pernah Saya Sampaikan Di Ayat Dua Dua Ayat Dua Ayat ini Menyimpulkan Empat Kesimpulan Kesimpulan Pertama Orang Masuk Surga Tanpa Dihisab Dahol Aljan Nabi Ohiri Hisab Langsung Dapat Tiket Surga Tanpa Transit Neraka Meskipun Dia Pernah Masyiat Itu Adalah Orang Yang Ditemukan Di Dalam Catatan Amalnya Tidak Ada Amal Jelek Sama Sekali Kayak Para Nabi Para Wali Karena Dosanya Sudah Diampuni Atau Ada Amal Jelek Tapi Ketika Amal Jelek Ditimbang Dengan Amal Baik Lebih Berat Yang Baik Ini Model Orang Yang Masuk Surga Tanpa Dihisab Ada Dua Model Di Dalam Catatan Buku Amalnya Rapot Nilainya Bagus Semua Tidak Ada Amal Baik Nah Dosanya Sudah Diampuni Terus Yang Kedua Atau Ada Amal Jelek Mas Tapi Ketika Ditimbang Masih Beratan Yang Amal Baik Sekarang Kesimpulan Yang Kedua Ada Orang Itu Yang Masuk Surganya Dihisab Dihisab Itu Dihitung Amalnya Diminta Pertanggungjawaban Tapi Hisapannya Endeng Ringan Fayuhasabu Hisaban Yasiro Thum Mayatuhul Janda Lalu Masuk Dimasukkan Surga Setelah Dihisab Yaitu Orang Yang Manis Tawat Hasanatuh Wasayiatu Amal Baik Sama Amal Jelek Ketika Ditimbang Tidak Ada Yomblang Sebanding Sebanding Semua Yang Baik 50% Yang Buruk 50% Ibadahnya 50% Maksiatnya 50% Ini Mau dimasukkan Neraka Tidak Punya Dosa Mau dimasukkan Surga Tidak Punya Pahala Akhirnya Dihisab Diminta Pertanggungjawaban Tapi Hisapannya Ringan Pembelaan Safa'at Rasulullah Sallallahu Sallallahu Enteng Bagi Orang Yang Demikian Karena Dosa Sama Pahalanya Ini Sebanding Kalau Disekor Ya 0 0 Ini Tetap Dihisab Tapi Hisapan Ringan Bayu Hasabu Hisapan Yasir Kesimpulan Yang Ketiga Dari Ayat Barusan Orang Yang Timbangan Amal Jeleknya Lebih Berat Dari Amal Buruknya Orang Islam Yang Timbangan Amal Jeleknya Lebih Berat Dari Amal Baiknya Berarti Ibadahnya Lebih Sedikit Daripada Maksiatnya Maksiatnya Lebih Banyak Ibadahnya Sedikit Yang jelas Yang jombolang Yang mana Yang maksiat Lebih Berat Dari Ibadahnya Maka Seperti Ini Ada Dua Pilihan Insyaallah Afa'an Huwa Insyaallah Azaba Bikadri Jurmi Kalau Allah Mau langsung Dimaafkan Semua Kesalahannya Berkat Pembelaan Sahafaat Rasulullah Sallallahu Atau Dibela oleh Sahabatnya Kerapatnya Temannya Gurunya Atau Anaknya Atau Orang Tuanya Atau Mbah-Mbahnya Langsung Dimaafkan Semua Kesalahannya Sudah Langsung Masukkan Surga Atau Pilihan Yang Kedua Orang Yang Timbangan Amal Jeleknya Lebih Berat Dari Amal Baiknya Ini Masih Disiksa Dulu Sama Allah Di Neraka Sesuai Kadar Dosanya Azaba Bikadri Jurmi Disekor Misalnya Amal Baiknya 40 40% Amal Maksiatnya Amal Jeleknya 60% 60% Dikurangi 40% Berapa 20% Masih Hutang Masih Hutang Amal Jelek 20% Disiksa Di Neraka Kalau Sudah 20% Habis Kadar Siksanya Sesuai Ukuran Dosanya Habis Tetap Dientas Kemudian Masuk Surga Jadi Kesimpulannya Semua Orang Islam Semua Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasulullah Semuanya Tetap Jadi Ahlu Surga Semua Umatku Masuk Surga Kecuali Yang Masih Tidak Mau Masih Bahasa Tidak Mau Ini Masih Disiksa Sesuai Kadar Dosanya Jadi Kita Percuma Kita Berantem Di Dunia Sesama Orang Islam Ujung Kita Gumpul Surga Percuma Jadi Tidak Usah Saling Menyalakan Saling Menjelek Menjatuhkan Justru Kadang Orang Itu Ketika Ada Teman Kita Sahabat Kita Melakukan Maksiat Lalu Kita Menghina Orang Itu Menghina Kemaksiatan Orang Itu Suatu Saat Kita Sendiri Akan Kualat Masa Kualat Ini Akan Melakukan Maksiat Yang Sama Kayak Ada Temannya Tidak Solat Lalu Kita Ejek Kita Oloh Suatu Saat Kita Ditakdir Meninggalkan Solat Ada Temannya Maksiat Lalu Kita Sakit Di Hatinya Suatu Saat Kita Sendiri Akan Melakukan Perbuatan Maksiat Yang Sama Seperti Orang Itu Tidak Usah Mengejek Orang Yang Melakukan Maksiat Takut Diri Kita Besok Melakukan Maksiat Yang Sama Jangan Jangan Nyumpahin Nyumpahin Orang Jelek Kalau Nyumpahin Yang Baik Baik Semoga Kamu Dapat Hidayat Semoga Kamu Jalan Hidupnya Diatur Kejalan Yang Diridai Oleh Rasulullah Jadi Yang Masuk Neraka Selamanya Abadi Seterusnya Itu Cuma Orang Kafir Karena Apa Orang Kafir Itu Masuk Nerakanya Selamanya Karena Lam Tujat Hasan Atun Waujidat Sayyat Fakot Tidak Ditemukan Dalam Buku Rapot Amalnya Amal Baik Semua Orang Kafir Itu Catatan Amalnya Jelek Meskipun Dia Pernah Sedegah Di Dunia Di Akhir Tidak Dapat Bahalah Lalu Semisal Dia Menuntut Ya Allah Saya Dulu Meskipun Agama Saya Kafir Tapi Saya Kan Ahli Sedegah Sering Ngasih Ngasih Ke Orang Islam Ini Kok Pahala Saya Kok Zong Orang Kafir Nuntut Kepada Kan Sudah Saya Ganjar Di Dunia Semua Orang Kafir Yang Ahli Berbuat Baik Allah Bikin Kaya Rizkinya Carang Kita Menemukan Orang Kafir Itu Kire Miskin Yang Banyak Miskin Orang Islam Karena Nabi Berpesan Dunia Sejenul Mu'min Wajan Natul Kafir Dunia Itu Penjara Bagi Orang Yang Beriman Surga Bagi Orang Kafir Namanya Hidup Di penjara Tidak Enak Sengsara Disuruh Sholat Disuruh Kerja Sisa payah Sehari Kerja Dapat Uang 10.000 20.000 Kalau Kelas Orang Kafir Dapat 100.000 1.000 1.000 Bahkan Ada 100.000 Bahkan Ada 1.000 Diberi Kemudahan Dapat Rizkinya Makanya Di Al-Quran Ada Ayat Zuyyina Lilladina Kafarul Hayatud Dunia Wayaskharuna Lilladina Amanu Allah Jadikan Kehidupan Dunia Menjadi Hiasan Kemegahan Bagi Orang Kafir Sehingga Mereka Banyak Yang Menghina Melecehkan Umat Islam Orang Islam Yang Kira-kira Itu Dikasih Uang Biar Biar Murtad Atau Kayak Gitu Aknya Dia Menjual Agamanya Demi Dapat Uang Kayak Ketemu Orang Kafir Itu Dido'ain Masuk Islam Dapat Hidayah Apalagi Dia Kaya Nanti Kekayaannya Dibuat Memperjuangkan Agamanya Allah Bantu Umat Islam Yang Kira-kira Ujian Bagi Umat Islam Maka Nabi Berpesan Kadal Fakru Kufron Hampir Saja Kefakiran Seret Rizki Itu Menjadi Faktor Penyebab Orang Itu Bisa Mengkufuri Nikmat Allah Bisa Menjual Agamanya Bisa Maksiat Percuma Saya Sholat Terus Setiap Hari Sholat Tidak 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 Kaya Rizki Tetap Seret Ada Omongan Seperti Itu Omongannya Setan Makanya Perlu Di Ilmoni Semua Memang Sengaja Dibikin Gitu Besok Allah Balik Surga Bagi Umat Islam Orang Yang Beriman Bagi Orang Kafir Neraka Orang Kafir Kenapa Kaya Karena Mereka Hidup Di Surga Dunia Bagi Orang Kafir Itu Surga Dunia Bagi Orang Beriman Itu Penjara Rasulullah S.A.W. Tidak Membahasakan Neraka Bahasanya Kanjeng Nabi Dunia Penjara Bagi Orang Yang Beriman Surga Bagi Orang Kafir Itu Perlu Kita Teliti Ada Orang Yang Masuk Penjara Tapi Enak Di Dalam Penjara Bahasanya Rasul Tidak Pakai Neraka Bagi Orang Yang Beriman Tapi Nabi Membahasakan Penjara Bagi Orang Yang Beriman Namanya Hidup Di Penjara Diawasi Polisi Diawasi Rokib Atid Diawasi Malekat Dan Diuji Di Dalam Sel Ada Teman Teman Yang Jahat Yaitu Setan Setan Yang Mengitar Ibaratkan Kita Hidup Di Dunia Ada Pengawasnya Selalu Dipantok Allah Dan Para Malekat Selalu Diintai Oleh Setan Orang Orang Yang Hidup Di Sekitar Kita Yang Gembosi Kita Yang Jadi Provokata Ada Yang Kelihatan Mata Ada Yang Tidak Kelihatan Mata Yang Ganggu Kita Biar Kita Ibadah Nahusuk Biar Kita Ibadah Tidak Ikhlas Biar Kita Mengerjakan Sesuatu Terpaksa Dikembosi Dikembosi Biar Tidak Semangat Jadi Tetap Kita Jangan Putus Asa Nabi Pasti Tidak Tinggal Diam Nabi Tidak Akan Ridho Kalau Umatnya Masih Tertinggal Di Neraka Hadis Ini Termasuk Tafsiran Dari Ayat Quran Nabi Hatinya Ridho Puas Kalau Allah Memberikan Karunia Besar Yang Berupa Allah Izini Rasulullah Sallallahu Bisa Membela Bisa Mensyafaati Bisa Menolong Umatnya Bisa Mengetas Umatnya Dari Neraka Ke Surga Kalau Bisa Nak Mampir Ke Neraka Sama Sekali Itu Bukti Kalau Semua Umat Islam Itu Ujung Ujung Surga Saya Ngomong Kayak Gini Memang Dasarnya Hatis Dan Al Quran Jadi Ketika Allah Bila Kepada Penghuni Surga Hal Raditum Apakah Kalian Semua Relah Hidup Di Surga Sudah Puas Malah Hatinya Puas Lalu Semua Penghuni Surga Itu Bilang Gimana Kami Tidak Puas Ya Allah Engkau Sudah Memberikan Banyak Karunia Tidak Pernah Kau Berikan Ketika Kami Masih Di Dunia Faya Lalu Allah Lalu Bila Aku Berikan Sesuatu Yang Lebih Berharga Yang Lebih Mulia Daripada Itu Semua Kenikmatan Surga Yang Paling Nikmat Itu Adalah Rukyatullah Bisa Melihat Allah Makanya Kita Tidak Bisa Melihat Allah Di Dunia Satu Satunya Makhluk Yang Pernah Melihat Allah Jumat Rasulullah Sallallahu Yaitu Pada Sadi Isra Mi'rat Ketika Allah Bila Seperti Itu Aku Akan Memberikan Sesuatu Yang Lebih Bernilai Harganya Daripada Itu Semua Lalu Semua Pengenai Surga Bila Ya Rabbi Wahai Tuhanku Apa Itu Yang Lebih Mulia Dari Ini Semua Saya Diberi Kenikmatan Banyak Selir Banyak Widadari Makanannya Istimewa Tempat Tidurnya Empuk Nikmat Apa Yang Lebih Enak Dari Ini Semua Ya Allah Lalu Allah Bila Faya Kul Uhillul Uhillukum Ridwani Aku Halalkan Ridhaku Untuk Kalian Semua Fala Askotu Alikum Bak Dau Abadan Dan Aku Tidak Akan Pernah Murkah Semenjak Ini Selamanya Jadi Kalau Allah Sudah Memberikan Ridhonya Kepada Penghuni Surga Penghuni Surga Itu Semaunya Semaunya Sendiri Mau Ngapain Tersalah Semuanya Akan Bahagia Ketika Allah Bisa Rida Kalau Kanjeng Nabi Rida Kanjeng Nabi Bisa Rida Kalau Guru Dan Orang Tua Kita Rida Itu Urutannya Itu Kita Diberintah Ngabdi Ke Orang Tua Biar Dicintai Kanjeng Nabi Kalau Sudah Dicintai Rasulullah Sallallahu Sallam Pasti Allah Cinta Kepada Kita Makanya Di Surat Ali Imran Itu Kul Katakanlah Muhammad Sampaikan Kepada Umatmu Kalau Memang Kalian Cinta Allah Maka Ikuti Aku Aku Disini Rasulullah Kalau Kita Tidak Meremehkan Sunnah Rasulullah Pernah Dengar Pernah Ngaji Rasulullah Katanya Kalau Makan Seperti Ini Kalau Mau Pakai Pakaian Baca Ini Seperti Ini Niru Sedikit Demi Sedikit Setau Kita Yang Pernah Kita Ketahui Sunnah Rasul Itu Apa Saja Diamalkan Kanjeng Nabi Kalau Pakai Sandal Kaki Kanan Dulu Melepas Sandal Kaki Kiri Dulu Pakai Baju Tangan Kanan Niatan Semuanya Itu Niat Mengikuti Rasulullah Kalau Sudah Sering Kayak Sering Ikut Nabi Pelan Pelan Ikut Nabi 10% Sudah Luar Biasa Apalagi Sampai 100% Pelan Pelan Cara Pakaian Cara Makannya Cara Minum Panjeng Nabi Kalau Minum Pakai Tangan Kanan Tidak Pernah Pakai Tangan Kiri Makan Pun Kayak Gitu Karena Tangan Kiri Cara Makannya Setan Ini Hal Yang Sepele Ketika Kita Minum Pakai Tangan Kanan Niatan Kita Niat Ikut Nabi Itu Sudah Diganjar Minumnya Sudah Dianggap Ibadah Itu Hal Yang Sepele Yang Ringan Ringannya Setiap Hari Kita Lakukan Sandalan Dapat Pahala Pakai Dapat Pahala Dihitung Ibadah Semua Gara Gara Fattabi Uni Kalau Sudah Betul Betul Sering Fattabi Uni Ikut Nabi Janjinya Allah Kalian Akan Dicintai Allah Menjadi Kekasih Allah Dan Dosa Dosa Kalian Akan Diampuni Jadi Semua Orang Yang Ikut Sunnah Nabi Itu Secara Tidak Langsung Menanamkan Rasa Mahabah Allah Kepada Kita Dan Yang Kedua Dengan Kita Ikut Sunnah Nabi Dosa Kita Diampuni Meskipun Kita Tidak Baca Astaghfirullah Tidak Baca Istighfar Tapi Dengan Kita Ikut Nabi Itu Secara Otomatis Dihitung Istighfar Allah Kalau Sudah Berfirman Di Al-Quran Mungkin Bohong Itu Jangan Meremehkan Hal-hal Yang Sunnah Meskipun Urusan Sepele Urusan Makan Tangan Kanan Kanjeng Nabi Kalau Cepok Kalau Isinjak Pakai Tangan Kiri Setiap Pakai Tangan Kiri Niatanya Aku Melu Kanjeng Nabi Itu Cewo Itu Sudah Dikanjar Dihitung Ibadah Sebelum Makan Cuci Tangan Aku Melu Kanjeng Nabi Itu Sudah Dikanjar Pahala Cuci Tangan Sebelum Makan Kanjeng Nabi Sebelum Makan Pasti Cuci Tangan Sehabis Makan Pasti Cuci Tangan Setiap Cuci Tangan Niatanya Saya Niat Ikut Sunnah Kanjeng Nabi Itu Secara Otomatis Dihitung Istighfar Enak Jadi Penghuni Surga Kenapa Saya Mengatakan Tadi Penikmatan Yang Paling Nikmat Di Surga Dalam Melihat Allah Ada Ayat Quran Orang Yang Beramal Baik Di Dunia Itu Akan Mendapatkan Husna Kebaikan Husna Disini Yang Dimaksud Adalah Surga Waziada Dan Dikasih Tambahan Apa Tambahannya Menurut Ulama Tafsir Sebagaimana Di Kitab Nur Zolam Senawi Banten Mengatakan Waziada Yang Dimaksud Adalah Tambahan Yang Dimaksud Adalah Di Dini Bisa Melihat Allah Semua Penghuni Surga Yang Dini Melihat Allah Itu Ada Tiga Model Ada Yang Fayarahu Ta'ala Ahluha Fimithli Yawmil Jum'at Wal'id Ada Orang Itu Bisa Melihat Allah Satu Jum'at Satu Kali Kayak Ibadah Salat Jum'at Ada Yang Kayak Lebaran Satu Tahun Dua Kali Ada Ada Setelah Yang Selamat Yang Masuk Surga Itu Lihat Allah Tapi Ada Yang Satu ada yang melihat Allahnya setiap hari dua kali pagi sama sore kita masuk yang mana ini pokok semua orang yang masuk surga bisa melihat Allah ada tiga model orang ada yang melihat Allahnya setahun dua kali kayak lebaran ada yang satu Jumat satu kali kayak sholat Jumat ada yang setiap hari lihat Allah di surga lihatnya dua kali pagi sama sore maka saya Abu Zaid al-Bustami Allah itu mempunyai hamba-hamba yang istimewa, para nabi, para wali hamba Allah yang soleh ketika mereka besok di surga tidak di hijabi satu detik saja sehari saja tidak lihat Allah semua penghuni surga itu protes kan tadi orang-orang yang istimewa lihat Allahnya setiap hari pagi sama sore itu semisal digodain sama Allah digodain tidak diizini melihat sehari saja mereka itu semua penghuni surga yang istimewa mereka itu ketagihan dari saking ketagihannya bisa melihat Allah mereka sampai protes kepada surga dan semua kenikmatannya wahai surga dan semua kenikmatan yang ada disini mana Allah kami, mana Tuhan kami seperti itu sebagaimana penghuni neraka mereka protes kepada neraka dan semua siksaannya minta dihentikan sedetik saja semenit saja izini kami bernafas wahai neraka dan semua siksaannya tapi tidak diizini mereka mengeluh merinti kesakitan minta diberi nafas satu nafas saja tidak dikasih nah untuk biar amin talib mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga dan seluruh kerapat sahabat kita terus disini juga dijelaskan penghuni surga itu orang beriman yang masuk surga ketika mereka syahwat pengingin kepada sesuatu kayak gini orang beriman yang masuk surga kayak pengingin bidadari misalnya pengingin mobil misalnya di surga pengingin sesuatu yang mereka pengini mereka akan memintanya kepada Allah seraya berucap subhanakallah wabihamdika makanya doa penutup majlis itu baca subhanakallahumma wabihamdika itu doanya orang habis itu doanya penghuni surga ketika mereka pengingin sesuatu semua penghuni surga ketika pengingin sesuatu mereka baca itu subhanakallahumma wabihamdika ikuti subhanakallahumma wabihamdika ini doa yang dibaca oleh penghuni surga ketika penghuni surga itu minta sesuatu kepingin sesuatu ketika mereka pengingin sesuatu lalu baca subhanakallahumma wabihamdika lalu sesuatu itu langsung yang mereka pengingin itu langsung Allah taruh di beberapa meja di beberapa meja makan beberapa meja makan bahasanya bukan satu meja setiap mejanya berisi 70 ribu piring langsung ada beberapa meja per mejanya ada 70 ribu mangkok atau piring wadah makanan masing-masing dari mangkok atau piring itu terdapat aneka ragam makanan yang tidak yang masing-masingnya tidak ada kemiripan dengan yang lain makannya makannya model-model macam-macam ketika semua penghuni surga selesai mendapatkan apa yang mereka inginkan semua penghuni surga baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin makanya di Al-Quran Doa terakhir yang diucapkan oleh penghuni surga adalah ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin makanya sunat orang mengakhiri setiap doa sunat diakhiri Alhamdulillahi Rabbil Alamin karena penghuni surga setiap mereka puas selesai atau rampung mendapatkan apa yang mereka inginkan mereka baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin berarti diawali tasbih, tahmid dulu kepada Allah baru tahmid dan sana pujian kepada Allah itu model dikiran penghuni surga tapi yang jelas bukan hanya makanan saja kayak pingin apa bidadari pingin melihat Allah semuanya kayak gitu pasti baca subhanahu Allah nanti di akhir kepuasan mereka Alhamdulillahi Rabbil Alamin hitungan surga itu ada tiga pendapat ulama surga itu ada berapa itu ada tiga pendapat ulama surga itu jumlahnya ada berapa itu ada tiga pendapat ulama pendapat yang pertama ini kitab yang saya baca kitab Hasiyatul Bayjuri Al-Quran 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 pendapat yang pertama sabu'u jannatil jumlahnya surga itu ada tujuh jannat itu artinya kebun, taman jumlahnya surga itu ada tujuh yang paling sederhana dan yang paling utama adalah surga firdos yang kedua jannatul ma'wah yang ketiga jannatul hulti yang keempat jannatul na'im yang kelima jannatul aden yang keenam darus salam yang ketujuh darul jalal ini kama dhaba ilaih ibnu abbas ini pendapat sahabat Abdullah bin Abbas r.a pendapat yang kedua wakilah arba'un jumlahnya surga itu ada empat bukan tujuh tapi empat ini pendapat yang kedua berdasarkan firman Allah wa liman khafa maka marabbihi jannatan wa mintunihima jannatan orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya itu mendapatkan dua surga yang di belakang surga dua surga itu ada dua surga lagi ini menjadi dalil bahwasannya jumlahnya surga ada empat wa liman khafa maka marabbihi jannatan wa mintunihima jannatan kamadza ba'ilail jum'ur ini pendapat mayoritas ulama mengatakan jumlahnya surga ada empat kalau tadi ada tujuh ibnu abbas kemudian pendapat yang ketiga pendapat yang ketiga wakilah wahidatun jumlahnya surga cuma satu wakulu wahidatin wakulul asma faukos wakulul asma mutahakki kotun fiha idh yasduku alihah jannatu aden ayikoma wajannatu huldi wajannatu naim wakadah dan seterusnya tadi pendapat yang ketiga menyatakan jumlahnya surga ada satu tapi masing-masing dari nama tadi itu ibaratkan nama kamarnya jadi tetap surga itu satu tapi hotelnya itu ada yang bilang ada tujuh ada empat kayak gitu kamar-kamarnya beda-beda ada tiga pendapat terus yang terakhir tempatnya surga sekarang tempatnya surga itu dimana umumnya orang bilang surga itu ada di atas langit ada dimana apa di dasar bumi atau dimana kalau mengenai tempatnya surga itu dimana wal-aksarun kebanyakan ulama berpendapat ala annal janna faukus samawati sam'i wa tahtal arshi surga itu tempatnya menurut pendapat al-aksarun surga itu ada di atas langit tujuh di bawah aras ada di atas langit yang nomor tujuh di bawah aras ada di tengah-tengah antara langit ketujuh sama aras ini adalah langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh di atas langit ketujuh itu ada surga di atasnya surga ada aras pendapat yang kedua ulama tahkik wal-haq tafwidu dhalika ila ilmi latifil khabir pendapat yang kedua mengatakan tempatnya surga itu yang tahu hanyalah Tuhan al-latifil khabir yaitu Allah bisa mahluk itu menentukan tempatnya yang tahu surga itu diciptakan dimana oleh Allah itu hanyalah Allah jadi kesimpulannya pendapat ulama ada dua mengenai tempatnya surga dimana ada yang bilang di atas langit tujuh di bawah aras dan ada yang bilang yang tahu tempatnya surga dimana neraka dimana itu Allah kalau pendapat pertama itu surga ada di atas langit tujuh di bawah aras sedang neraka neraka ada di bawah bumi lapis ke tujuh nanti bumi lapis pertama yang ini di bawahnya lagi ada lapis kedua lapis ketiga lagi keempat kelima keenam ketujuh di bawahnya lapis ketujuh itu Allah ciptakan neraka disitu ini menurut pendapat yang pertama nanti surga di atas langit tujuh kalau neraka di bawah bumi lapis tujuh ajarlah setiap lapis-lapis bumi maupun langit itu ada mahluk Allah disitu alam itu bukan hanya alam manusia saja banyak alam yang tidak kita ketahui hanya Allah yang tahu buktinya ada mahluk goib nyata nyata tapi banyak orang yang kesurupan itu sebagai bukti kalau memang ada mahluk Allah yang selain manusia buktinya ada manusia yang kesurupan berarti ada jin ada malaikat sebagian orang ada yang diizini melihat ada yang tidak mudah-mudahan kita dan seluruh kerapa dan sahabat kita menjadi ahlul jannah amin al-fatiha alhamdulillah 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 Alhamdulillahirrobbilalamin subhanakallahumma ahya wa bihamdika ashadu ala ila ila anta astaghfiru kawatubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.